Kita wali sekitar Jambi, pebersa karena kecanduan narkotika jadi sabu. Dua orang pria berhasil diabankan oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan pencurian. Selain itu, masyarakat berharap kepada pihak kepolisian agar memberantas peredaran narkotika agar terciptanya lingkungan yang aman dan terhindar dari aksi pencurian. Pihak kepolisian sektor Jambi Timur berhasil mengungkap kasus pencurian AC di sebuah ruko di Jalan Fatmawati, Kota Jambi. Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan dua orang pria, yakni berinisial F 31 tahun dan AP 32 tahun. Menurut keterakan dari kedua pelaku, mereka beralasan melakukan pencurian AC dengan alasan untuk membeli narkotika jenis sabu. Kapolsek Jambi Timur AKP Edi Marti menyampaikan, terhadap kedua tersangka dari hasil penyelidikan yang dilakukan, keduanya telah berulang kali melakukan pencurian. Yang pertama, keduanya telah melakukan pencurian besi lonen jalan di Ancol, Kota Jambi. Kemudian yang kedua, mereka melakukan pencurian plat lantai yang berada di wilayah Ancol, Kota Jambi. Berdasarkan informasi dari masyarakat, keduanya telah meresahkan, sehingga pihak kepolisian pun menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan melakukan penangkapan. Kita tersangka dari hasil penyelidikan yang kita lakukan. Sebelumnya, yang pertama sudah melakukan pencurian besi lonen jalan yang berada di depan Ancol. Kemudian, pencurian besi plat lantai yang di Ancol juga, selanjutnya berdasarkan dari masyarakat, yang terhadap keduanya sudah meresahkan, sehingga kita tidak lanjuti dengan lakukan penangkapan dan penahanan. Setelah itu, dari hasil pengakuan tersangka sendiri, hasil daripada mencuri tadi, setelah dijual, uangnya dipergunakan untuk membeli narkoba rupa sabu yang di daerah kampung Pulau Pandan. Selain itu, seolah seorang warga, Adir, berharap kepada pihak kepolisian Jambi agar segera memberantas dan menghentikan peredaran narkoba di wilayah Jambi yang terus berunjung dengan aksi pencurian. Hal tersebut bertujuan agar seluruh masyarakat merasa abad dan tidak mengalami kehilangan barang-barang berharga lagi. Warga resah, bang, karena sering kehilangan. Rata-rata pelaku berguna narkoba. Kami berharap kepada pihak kepolisian agar memberantas kehadaran narkoba di Jambi agar masyarakat merasa aman dan damai. Atas perkuatannya, pelaku dijerat pasal 363 E2 tentang pencurian dengan hukuman 9 tahun penjara.